Halo semuanya, balik lagi di channel Android, let's play pastinya dan sesuai janji saya main game Genshin Impact di Android ya dan ini saya pake, biar kalian tau atau paham, gue pake Android pastinya ya lihat ada menunya ya di atasnya, terus untuk setting oke, kita lihat settingnya ada di grafis, let's see oke kita pake yang paling bagus sini ya, kalau misalnya disini high gas, itu bakalan ada yang medium tapi saya tuh langsung dipaksakan ke grafis maksimal semua dapatnya berapa fps sih bang, dapetnya kalau Android itu maksimal cuman kita lihat 1, 2, 1, 2, 3, 31 atau 30 fps ya jadi 30 fps lah, dia tuh cuman 30 fps bro, kalau di Android gak bisa 60 fps ya oke bisa dilihat sendiri tuh ya, 30 fps emang mentoknya disitu ya, di Android oke yang penting playable ya, 30 fps playable lah oke mungkin pas kita open pertama kali mungkin ada sendet-sendet sedikit tapi abis itu udah langsung aja, langsung wajar ya oke gua pengen coba buat yaaaah oh ilang dah ya karena masih ada corona, kalian harus hati-hati dan pastinya apa, simpen game yang banyak ya, buat no lab buat kalian no lab itu sangat berguna bro oke, tapi sebenernya gua masih bingung ini bingung di eh, bingung soal itu loh apa namanya cara agar kita bisa melakukan quest gitu loh bro oke, jadi levelingnya kita dapetin item-item tersebut dari quest ya game ini gak ada autonya sama sekali nah kita harus cari musuhnya terus dan juga jangan lupa kalian kalau misalnya mau quest mau quest kita ke mana ya cinder lake kita bisa teleport ya bro ya unlock oh adventure rank 12 rank 12 baru unlock adventure gitu ya enaknya game ini tuh crossplay jadi kalian tuh crossplay itu bisa login dimana-mana ya yang di pc yang di android itu satu akun nah kita pakai noel nih wow bisa ngehill gitu mantep dong mantep dong oke sebenernya saya tuh apa namanya lapar banget coy ini karena masih beta atau gamenya emang begini ya maksudnya dapetin buat apa buat ngehill tuh gampang suka sih dengan game yang kayak gini tuh coba kita pindah ya coba kita pindah ya pindah tempat lah loka levelnya harus tinggi-tinggi ya nah ini kita harus kesini oh ini oh ada dua ya oke kita coba buat masuk kesini coy oke kita coba buat masuk dungeon karena disini ada mode open world dan mode dungeon nya oke kita coba ya semoga bisa masuk disini disini ada tuh kan oke tuh kita bisa masuk bebas coy karena weh oke oke tuh kan dapetin apa potato kayak gini tuh gampang banget rasanya loh oh tuh kalo mau ke atas gini bro what gila nih sahar banget karakter gua coy gila gerakannya juga bagus loh oke oke gak ngebosenin ya kalo misalnya ada game yang modenya seperti ini oke oke keluar musuhnya cuy oh kalo ditahan wow kayak eudora wihihi oke oke nice adventure rank 5 oh gitu wihihi wihihi ada apa lagi nih oke oke coba kalo pake noel wihihi wah damage nya kecil damage nya normal ya gak ada tambahan bonus damage kalo pake noel Ini kalau bisa misalnya gini Langsung keluar Oke let's go Gue harus pake yang Wah mati dong Karakter gue mati cuy Oh kalau air Kalau dalam air Damagenya tambah coy Dan ada efek-efek seret-seretnya gitu loh Mantap panjang Oh gue bisa ngisi darah doang sebenernya Makanan mungkin ya Oke Yus Yus Nih ya Yang ini gak bisa disembuhin ya Harus pake item yang lain Kalau ini nih Ah mati coy Wah Wah sorry coy Tuh harus confirm Revive karakter nunggu tuh Wah dan ini juga Apa namanya Harus nunggu ya Oke Tadi dari bawah Terus kesini Anjir Wah Anjir Kok bisa ribet banget Oh enggak ding What Kok tinggi banget Wah bisa langsung kesini Bisa langsung kesini bro Oke Kayaknya udah selesai Emang Mantap That strong terror real name Dwa Dwa Flynn Dwa Lin Dwa Lin Ribet banget Anjir Dwa Lin Is only able to channel 3 Of the 4 wind power Kenapa Heart rate apa Heart rate of monstrat Lumayan sih Untuk grafis Lumayan sih Walaupun Enggak se Apa namanya Enggak Se Apa Padat Enggak se padat Versi PC nya Tapi ini bener-bener masih Masih sangat worth it banget sih Bagus lah grafisnya Oke guys Thanks for watching Jangan lupa buat subscribe Channel Android Let's Play Dan Bye bye Yang suka subscribe Yang enggak ya Enggak usah ya If you want to see you next time Bye bye Terima kasih.